Intro Shalom Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sangat senang dan bersyukur karena bisa menyapa Jumat Tuhan lagi di hari yang baru ini Kiranya anugerah, kemurahan, berkat Tuhan atas kita semua Di beberapa waktu terakhir ini, kalau kita mencermati media sosial Maupun juga berita di media mainstream, televisi kita, dan lain sebagainya Ada dua hal yang menonjol yang menjadi pembahasan di ruang publik di sana Yang pertama berkaitan dengan Brigadir Yusua, pasti kita semua tahu berita itu Dan yang kedua adalah berita tentang dunia perdukunan Ini menurut saya istimewa dan fenomena menalik di dunia modern Yang canggih ini ada isu perdukungan yang mencuat ke permukaan Ijinkan saya menyitir sedikit situasi itu Di mana ada dukun-dukun yang mendemonstrasikan Kuasannya, kekuatannya, kesaktiannya di ruang-ruang publik Tapi ada juga yang mencemooh, ada juga yang membongkar, dan lain sebagainya Taukah Bapak Ibu bahwa situasi ini hampir mirip Seperti yang disinggung di dalam kisah Pak Rasul Pasal 8 Yang menyebut di sana ada seorang yang bernama Simon Seorang tukang sihir Yang karena kemampuan sihirnya Karena kemampuan metafisikanya Kalau dalam bahasa sekarang Dia bisa membawa banyak orang untuk datang kepadanya Tapi ini yang perlu diwaspadai Bahwasannya ada orang yang tertarik, tersesat, terjerumus Kepada ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang, tokoh yang salah Karena hanya takjub kepada hal-hal yang leheriah Ijinkan saya membaca Ayat 9, 10, dan 11 dari kisah Pak Rasul Pasal 8 Demikian firman Tuhan Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu Dan mentakjubkan rakyat Samaria Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting Semua orang besar, kecil, mengikuti dia dan berkata Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar Dan mereka mengikutinya karena sudah lama Ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya Orang Samaria sebelum Injil sampai di sana Mengikuti Simon yang katanya memiliki kuasa besar Memiliki karohmah Memiliki otoritas, memiliki kesaktian Padahal firman Tuhan katakan Sebenarnya dia adalah seorang tukang sihir Seorang yang mendemonstrasikan kekuatan sihir Tentu saja ini tidak berkenal di depan Tuhan Fenomen ini mengingatkan kita semua bahwasannya Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita tertakjubkan Seperti firman Tuhan ini Karena berkanjang atau melihat segala sesuatu Hanya berdasarkan tanda-tanda lahiriah saja Firman Tuhan mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu Termasuk juga ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua Kita jangan sampai tersesat atau mengikuti ajaran-ajaran menyimpang Ajaran-ajaran sesuatu Orang banyak sekali mudah, terpesona, takjub Kalau misalnya hanya mendasarkan keputusannya kepada tanda-tanda Dalam konteks kekristianan mendasarkan keputusannya kepada mujizat-mujizat Mujizat masih ada, mujizat masih terjadi Tetapi jangan sampai mendasarkan iman kita kepada tanda-tanda lahiriah saja Orang percaya, orang beriman, orang yang mengikut Yesus Tidak mengikut Yesus karena sebuah tanda dan mujizat Bisa saja tanda dan mujizat tidak terjadi di dalam kehidupan kita Tetapi iman dan keyakinan kita seharusnya fondasinya Dasarnya adalah Yesus Kristus dan kebenaran Injil itu sendiri Firman Tuhan mengingatkan kita untuk waspada Hati-hati terhadap penyesatan Hati-hati terhadap hal yang menyimpang yang kita ikuti Jangan berkanjang kepada tanda-tanda saja Hal-hal supranatural saja Tapi mari kita terobsesi semakin mengikut Yesus Mengenal Yesus karakter dan kehidupannya serta firman Tuhan Keyakinan saya kalau orang itu sungguh-sungguh berdasar kepada Yesus Dan kebenaran firman Tuhan Tidak hanya berkanjang kepada tanda dan mujizat saja Imannya akan ditolong Tuhan berjalan dan bertumbuh di tempat yang semestinya Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk bertumbuh Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan Dan berakar kuat di dalam Kristus Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga untuk kemuran dan kasihmu Mengucap syukur untuk hari yang baru ini Kiranya anugerah, kasih, dan salam sejahtera atas kami semua Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih